Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Boleh dibilang, pertandingan ini bak partai final kepagian. Seperti yang sudah diduga, kedua tim langsung ambil inisiatif serangat. Tak pelak, smash-smash keras menjadi pemandangan rutin laga tersebut. Samatar berhasil menyudahi set pertama dengan skor 25-17. Set kedua menjadi giliran tim Ibu Kota yang bersorak. JPE mengunci dengan kemenangan 25-20. Berhasil setarakan kedudukan, tim Marhan Putut Marhento terus mendominasi laga. Alexander Minic dan kolega berbalik memimpin usai menang di set ketiga dengan 25-15. Memasuki set keempat, Samatar yang notabene juara bertahan tak mau begitu saja kehilangan muka. Kedudukan kembali sama, tim yang dimotori pemain gayek timnas Mahfud Nur Cahyadi unggul 25-20. Drama semakin menarik pada set Pamungkas. Tampil ngotot, kedua tim saling kejar-mengejar poin. Akhirnya, Pertamina Energi lah yang tersenyum bahagia berkat kemenangan 15-11. Kemenangan ini, kian mendekatkan JPE untuk menjadi juara seri kedua Proliga 2019. Karena di laga terakhir Ahad Lusa, mereka akan menghadapi tim Juru Kunci Jakarta Garuda.